Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami nge-net yaitu segala sesuatu tentang dunia internet Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia website Yaitu masih berkaitan dengan konten Kalau sebelumnya kami sudah membahas tentang jenis-jenis konten berdasarkan penyajian Nah pada kesempatan kali ini kami akan jelaskan jenis-jenis konten berdasarkan mengundang visitor Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman kami ya Jadi konten apa yang bisa mendatangkan visitor banyak dan bagaimana jenisnya Dan juga konten apa yang bisa mendatangkan visitor membludak tapi sesaat Atau visitor yang hanya untuk melengkapi SEO saja Nah yang pertama adalah Yang perlu diketahui yaitu visitor organik Yaitu konten untuk visitor organik Konten untuk visitor organik itu maksudnya adalah Konten-konten yang dibuat hanya untuk menjawab pencarian di Google Nah kalau di kami contohnya yaitu berkaitan dengan Contohnya ini Jika bid lebih besar daripada offer Apakah saham pasti naik Ini di Google Banyak yang mencari Makanya di kami menjadi trending ini Trending di saham hijau Yaitu nomor 3 dia Jadi Konten-konten seperti ini Itu yang paling banyak mendatangkan organik visitor Yaitu konten-konten yang berbasis kata kunci di mesin pencari Dan sifatnya tulisan tersebut akan abadi Maksudnya abadi apa? Sampai kapanpun akan dicari Sehingga rumusnya Kalau Anda pengen visitor Anda Banyak tapi stabil Maka perbanyaklah konten Untuk visitor organik ini Contoh yang lain misalnya judulnya Investasi emas atau deposito Ini juga selalu dicari Dan ini sifatnya selalu dibaca Tapi masalahnya adalah Biasanya Konten seperti ini Kalau orang berdasarkan Google Kalau dia sudah baca Sudah baca ini sudah selesai Dia biasanya keluar Tidak membaca yang lain Ya ada kemungkinan tapi kecil lah Itu kelemahan Ya salah satu kelemahannya Dan biasanya Kalau konten seperti ini Itu yang membuat Iklan Google kita Lumayan besar nilainya Karena berdasarkan Pencarian Konten yang kedua Yaitu konten Yang membuat kembali Konten yang membuat kembali Itu apa Ini konten berita Maksudnya Kok membuat kembali bagaimana Contoh misalkan Kalau website Anda itu Selalu Update Terkait informasi Terbaru Saat ini Maka kan orang bertanya-tanya Besok ada informasi terbaru Apa lagi Maka saya kunjungi website tersebut Seperti itu Nah Kalau di kami Terus terang Tidak ada itu Konten-konten yang Membuat berita Gitu-gitu Tidak ada Karena kenapa kok Ada pertanyaan Kok kenapa Tidak ada Ya Pertama Ini harus up to date Kami tidak sanggup Up to date ini Berita terkini Dan yang kedua Alasannya adalah Sudah banyak Apa namanya Website-website berita Jadi kalau kami Bersaing disitu juga Ya Paling Nomor sekian lah Nah Yang berikutnya adalah Sifatnya besok Atau minggu depan Sudah bahasi Jadi kalau Konten-konten berita Yang contohnya ya Harga emas Hari ini naik Ya besok Sudah tidak dibaca lagi Tapi Dengan konten Seperti ini Kemungkinan Orang yang pernah Baca datang lagi Itu besar Nah itu Anda Juga harus Mempertimbangkan Saya mau buat Seperti ini Atau tidak Nah yang ketiga Konten Untuk membuat Kangen Nah ini Kok bisa sih Membuat kangen Jadi Seperti ini Kalau Anda Membuat konten Yang Sifatnya khas Tulisan Anda Atau khas blog Anda Itu suatu hari Orang akan ingat Contoh misalkan Saya kalau Ingat konten Tentang SEO Itu Punya Masfati.com Nah itu Saya ingat sekali Karena dia tulisannya khas Contoh yang lain Misalkan Kalau berkaitan dengan Inspirasi hidup Saya akan datang ke Blognya Pak Dahlan Thisway Ini Thisway.id Sampai saya hafal Ya karena khas Yang khas dengan Apa namanya Website kita Dan Ini Tidak ada di blog lain Dan juga yang berikutnya adalah Tidak mengutamakan Kata kunci Jadi Kata kunci Iya Kadang disisipkan Tapi bukan yang utama Jadi ini betul-betul Tulisan yang Pure Punya Anda Dan Kemudian Membuat orang itu Selalu ternyang Contoh ya Pengalaman investasi emas Di masa krisis Mungkin kalau Pengalaman investasi emas Ada yang mencari Tapi kalau Di masa krisis Mungkin Anda Lebih spesifik Tulisan Anda Nah kalau kami Contoh misalkan Di dunia pasar modal Ini nih Kenapa Retail perlu Disingkirkan Di saham Ini Tulisan yang Sebetulnya Di google Juga gak dicari Kemudian Orang juga Gak pengen tahu Tapi tetap kami hadirkan Jadi orang bertanya-tanya Kan kebanyakan Investor pasar modal Retail ya Orang personal Kok saya mengatakan Disini perlu Disingkirkan Nah itu Identik Jadi orang biar ingat Ini perlu Karena apa Sifatnya Membuat kangen Jadi Mungkin Besok Lupa dia Tapi suatu hari Ingat lagi Dengan Website kita Nah Yang berikutnya Konten pelengkap Konten pelengkap Itu gimana Konten ini Sebetulnya Tidak begitu Dicari di google Atau Kalau dicari di google Anda kalah Sudah jelas Kalah misalkan Jadi Jangan mengutamakan Dicari di google Yang kedua Ini sebetulnya Hanya untuk puzzle Saja Contoh misalkan Karena di kami Itu Banyak Nulis Tentang Saham Batubara Maka Kami Membuat Tulisan Prospek Batubara Di masa depan Ya Ini Penting Karena Setiap Kali Saya Menulis Tentang Saham Batubara Tulisan Ini Saya Tautkan Atau Linkkan Makanya Disini Saya Jelaskan Fungsinya Untuk Melengkapi Link Internal Jadi Itu Biasanya Ada Di website Anda Nah Ini Sifatnya Sesekali Dibaca Tapi Maksudnya Sesekali Dibaca Itu Ya Pengaruh Ke traffic Itu Enggak Terlalu Tapi Meningkatkan Kualitas Blog Karena Apa Ketika Tulisan Ini Ada Maka Pada Akhirnya Adalah Kualitas Blog Itu Secara Mesin Mencari Itu Akan Meningkat Karena Link Akan Lengkap Anda Nah Yang Terakhir Adalah Komposisinya Bagaimana Nah Ini Kalau Pengalaman Kami Ya Pengalaman Kami Kalau Anda Blog Pribadi Kalau Anda Blog Pribadi Maka Konten Visitor Organik Itu Harus Besar Karena Inilah Yang Akan Mendatangkan Visitor Untuk Anda Saya Menulis Disini Sampai 60% Bahkan Kalau Kami 70% Karena Konten Beritanya Tidak Ada Yang Nomor Tiga Ini 70% Kami Disini Konten Khas Blog Yang Khas Dengan Gaya Kami Pribadi Itu Sampai 20% Nah Kemudian Kalau Konten Pelengkap Tadi Untuk Link Aja 10% Jadi Kalau Konten Blog Anda Itu Lebih Personal Atau Website Pribadi Ya Komposisinya Rata Demikian Kalau Ada Berita 10% Itu Beritanya Biasanya Lebih Khusus Terkait Tulisan Contohnya Misalkan Kalau Ada Pertandingan Bola Yang Diulas Misalkan Profil Wasit Nah Gitu Bukan Berita Goal Berapa Hasil Pertandingan Berapa Tapi Kalau Anda Mengelola Website Besar Atau Yang Bersama Tim Biasanya Seperti Ini Komposisinya Konten Beritanya Besar Yang Mendatangkan Visi Terorganik Hanya 20% Dan Kemudian Konten Konten Khas Blog Biasanya 5% Konten Pelengkap Itu 15% Konten Pelengkap Itu 5% Karena Apa Kenapa Konten Berita Besar Karena Biasanya Website Besar Itu Pengen Visitor Setia Dan Stabil Jadi Kayak Detik Itu Beritanya Yang Paling Besar Konten Disitu Datang Selalu Apa Namanya Kita Kalau Pengen Baca Berita Nah Detik Dotcom Jadi Seperti Itu Ya Bisa Jadi Pertimbangan Ini Pengalaman Kami Demikian Terutama Kalau Anda Pengelola Website Pribadi Perhatikan Ini Ya Konten Visitor Organik Itu Besar Konten Jangan 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 Lupa Jangan Tidak Mendatangkan Visitor Langsung Tapi Membuat Orang Itu Ingat Kangen Lah Kemudian Konten Berita Atau Konten Pelengkap Ini Biar Link Nanti Suatu Waktu Kami Jelaskan Bagaimana Tentang Link Website Di Internal Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasi Banyak Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh